Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini paket yang buat tuker tambah yang masih bisa dipakai adalah google nya charger charger yang ini 2S nya masih bisa dipakai jadi buat bagit yang ada pertama mau sign move yang 2,5 inch terus speknya yang kedua itu mau long range jadi jarak jauh harusnya sih pakai ILRS kalau jarak jauh tapi kalau pakai FR Sky juga sebenarnya 300 meteran sih udah maksimal satu compact keliling juga udah cukup yang pakai FR Sky pastinya merekam jadi selain bisa terbang jauh terus bisa ngerekam juga nah jadi paket yang kasih pilihan take it or leave it ya jadi mau diambil atau enggak silahkan jadi dari paket yang ada paket yang ada paket yang pakai yang ini aja ini drone 3 inch terus terus udah support long range ILRS oke ini udah pakai antena yang opsional ya maksudnya antena tambahan nih jadi ini udah pakai ILRS udah bisa long range sampai 3 kg tapi jangan dipaksain gitu ya takutnya hilang gak balik lagi ya peliknya gak tanggung jawab om oke terus ada juga disini buzzer jadi paketannya selain dia bisa long range dia bisa bunyi juga kalau jatuh atau kalau hilang kalau remotenya loss nanti dia bakalan bunyi ya oke terus selain dari drone nya ini drone nya pakai propeller yang ringan ya jadi bagusnya tuh lebih ringan lebih ringan lebih lincah daripada seinwook oke terus remote nya sendiri pasti harus ada dong jadi perketing kasih ini beta FTP yang udah long range dan ini charging tinggal dicolok pakai USB C terus udah bisa simulator juga ya oke dan ini keduanya sudah di setting ini sudah ada receiver nya sudah di setting OSD nya tampilan di layarnya jadi sudah tinggal terbang aja oke selain remote nya ini remote nya simple ya jadi apa ringan jadi bisa dibawa kemana aja lebih enak gitu ya oke terus yang pasti baterai nah plate cutting kasih baterai yang 18650 ini 2600 mAh jadi lebih lama nanti terbangnya gitu dibandingin sama baterai lipo biasa oke jadi ini harusnya sih di 5 menitan lah ya jangan terlalu lama-lama banget oke nanti cepet drop baterai nya jadi seperti ini nanti tampilannya terus untuk ngerekam nya gimana nih ngerekam nya nanti profiting kasih lagi ini dia jadi ini selain monitor dia bisa pakai jam tangan juga jadi bisa kalian ngerekam juga oke ini buat micro SD nya cipun sini di cas seperti biasa pakai micro USB oke jadi sudah bisa google sudah bisa fppn jarak jauh ada buzzer nya ini langsung ngecas ke sini yang 2s ya jadi tinggal dicolokin ini masih bisa kepake kurang lebih 1 jam ngecas nya terus ini udah bisa ngerekam sekalian juga dan bisa main berdua ya satu yang monitor ini satu main gitu ya jadi ketahuan dan kerekam juga oke lanjut aja drop heating siapin buat terbang nya kayak gimana ya oke check it out oke sekarang kita coba tes terbang oke kita nyalain aja drone nya pastiin floor pallet nya dia nggak stuck ya oke nggak kena body atau apa udah nggak stuck kita tinggal colok oke sebelum colokin ini kita nyalain dulu ini nya nyalain dulu google oke kita coba nyalain ini nya di VR nya oke sudah nyala semua kita colokin ini nya dulu oke colokin ini ini udah langsung kena ya jadi udah kedetek semua oke kita coba nyalain remote nya pencet yang lama oke terus lihat disini ya kalau misalkan nih lihat nggak ya dia ada tegangannya ada juga ini nya lq lq jadi ada 2,7 itu sinyalnya makin gede makin kecil berarti ya kalau ini pakai ilrs oke terus flytime sama ini namanya ya kalau misal mau diganti nanti tinggal di infoin aja oke kita coba langsung terbangin aja jadi di remote nya itu arming pakai yang ini jadi kita tes ya arming oke kita tes arming tinggal ini nya arming nya oke yang tombol ini ya oke dia sudah arming kita matiin dulu sip arming sudah beres ini untuk mode yang tengah ini udah angle yang gampang ya kalau mau acro yang atas cuma hati-hati dia acro ya kalau belum lancar mending angle dulu oke terus kebawah naikin nah itu yang kebawah tadi buat buzzer kalau misalkan jatuh kita tinggal kebawah ini ya terus nanti kalau misalkan hilang mati ini nya hilang jadi drone nya bakal menyala kayak token listrik ya sampai kita ketemu nanti kalau misalkan ada lagi remote nya kita detect lagi dia harusnya mati oke nah dia udah connect berarti dia mati lagi berarti remote sudah nyambung terus kita bisa buzzer kebawah oke sip kita langsung coba tes terbang nya ya oke kita lihat baterai disini 4,1 udah full ya kita coba kita terbangin arming oke ini kita pakai mode angle aja nih jadi jangan kita pakai mode angle kita coba kesana kita coba punch nya ya oke ini mode angle oke tenaganya kuat ya terus bisa tahan lama juga nih oke kita lebih dekat oke kita lebih dekat kita coba lihat ini ada lampu nya ya jadi ada orang kaki merah sama kuki yang merah berarti berapa kuki ke depan oke ini udah berapa menit ya ini cuman satu arah doang jadi kalau gitu gak mau macam-macam nanti test nya bisa di luar oke oke ini yaw troter kita latihan troter nya aja oke kiri kanan atap atap bawah lagi mundur oke ini ringan kita coba landingnya aja ya oke kita coba landingin landing di pin aja oke landingin udah pasti harus di disarm ya supaya aman oke segini aja test nya baterai kita lihat masih ada berapa guys oke berarti baterai kita lihat ini nih harus ke sini dulu oke udah kita lihat baterai nya ada berapa oke terlihat gak ya dia masih 4,0 ya jadi masih lama banget jadi nanti bisa sampai ke 3,4 nah itu baru kita landing jadi kurang lebih 5 menit ya kalau udah nyampe 3,4 aja bisa lebih juga oke sip terimakasih hasil test nya tinggal di take it or leave it ambil atau tidak ya silahkan bye bye